Baim Wong menjadi sorotan publik usai mengunggah produk jualnya di TikTok. Bukan sembarang produk, Baim Wong terang-terangan menjual iPad bekas dengan harga yang sangat murah kepada pengikutnya. Dalam unggahan TikTok pribadinya, Baim Wong terlihat membongkar iPad yang tertumpuk di dalam kardus. Ada banyak kardus berisi puluhan iPad yang ditawarkan oleh Baim Wong lewat TikTok. Baim Wong akan mulai menjual iPad bekas tersebut selasa 26 Desember 2023. Dia pun menawarkan harga yang sangat murah yakni sekitar 1 jutaan rupiah saja untuk satu unit iPad bekas yang dijualnya. iPad lagi bos, iPad semua loh ini. Nih siapa yang bilang iPad mahal? Tidak, saya kasih harga murah cuma 1 juta rupiah, ujar Baim Wong. Suami Paula Verhoeven ini menyarankan menghadiahkan iPad sebagai kado natal atau tahun baru. Mengingat harganya yang sangat murah, karena Baim Wong mengklaim dirinya berbagi kepada pengikut dan fansnya. Unggahan Baim Wong ini langsung viral di berbagai platform media sosial. Tak sedikit warganet yang menanyakan asal barang, hingga kualitas barang yang dijual Baim Wong dengan harga murah tersebut. Warganet menuding iPad bekas yang dijual Baim Wong tersebut merupakan gadget refurbished. Bahkan ada pula yang menjadikannya guyonan, karena baru-baru ini banyak kasus maling iPad di sebuah bis. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia